Hai Sobat Trip Jadi karena Indonesia saat ini sedang krisis minyak kelapa Kita mencoba saja buat minyak kelapa dari rumah Dari 16 buah kelapa kering Yang sudah dibelah menjadi 2 bagian Nah kalau yang ini, kalau di Manado namanya tombong Oke jadi nanti kelapa ini akan dicukur terlebih dahulu Dihaluskan, dihancurkan dengan cara menggunakan alat cukur kelapa tradisional Nah ini bagian kelapa yang tidak tercukur Kita keluarkan dan kita pisahkan Nanti sebentar kita akan blender dia untuk dihaluskan Tapi sebelumnya dipotong dulu kecil-kecil Agar mudah dihaluskan dengan blender Dan juga blendernya tidak rusak ya Karena cukup keras Dipotong kecil-kecil seperti ini dahulu Kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ya Sebelum di blender Pastikan untuk ditambahkan air dulu Sebanyak, secukupnya Sebanyak kelapa yang ada di dalam Ditutup dan kemudian kita mulai blender dia Dan ini hasilnya Dia lebih halus daripada dicukur ya Tapi jangan semuanya di blender Takutnya blendernya rusak Oke setelah itu kita Memasak air Dan dicampurkan sedikit dengan air dingin ya Kemudian dimasukkan ke dalam Kelapa yang sudah dicukur Agar menggunakan air panas Agar santannya cepat keluar Atau lebih keluar ya Dan kemudian diremas Seperti ini Nah kalau sudah disaring Untuk dipisahkan airnya Dan juga ampas kelapanya Nanti ampasnya bisa diperas dua kali ya Nah sobat trip ini hasilnya Setelah disaring Dan diremas dan disaring tadi Dan kemudian kita diamkan Sebenarnya bisa didiamkan selama setengah hari Tapi kita diamkan kali ini satu malam Karena sudah ke buru malam Kita butuh istirahat Nah ini hasilnya Pagi hari setelah direndam Kita lihat Ya jadi seperti ini penampakannya ya Ini setelah direndam Dia jadi seperti ini Seperti lemak Iya memang lemak ya Karena ini adalah minyak Bakal jadi minyak nantinya Kita ambil perlahan Bagian atasnya Di bawahnya itu adalah air Jadi minyaknya naik Nah ini hasilnya setelah dipisahkan dengan air ya Tapi belum sampai disini Ini belum selesai Karena kita butuh memasaknya Untuk proses terakhir Agar Tersisa minyaknya Jadi dimasak agar airnya hilang ya Tersisa minyaknya saja Ya jadi Kelapanya sambil diaduk ya Santannya sambil diaduk Tapi tidak perlu terus-terusan diaduk Hanya setiap beberapa menit saja Hey Sekitar setengah jam Jam lebih Sudah mulai terlihat Minyaknya sudah mulai nampak ya Ya jadi sudah selesai Kita diamkan Untuk menyaring minyaknya Dan ini hasilnya ya Lumayan ya Ini dari 16 buah Kelapa krim Hasilnya Mendapatkan minyak kelapa Hampir 2 liter Tadi juga kita sudah pakai Sedikit minyaknya Untuk Memasak ya Nah jadi itulah cara Membuat minyak kelapa Di rumah Selamat mencoba Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton